Intro Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak kagal paham Intro Bertajuk Tuntaskan Reformasi, BEM seluruh Indonesia siap kawal pelantikan DPR RI Dewan Perwakilan Rakyat, DPR akan menggelar pelantikan anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen Jakarta selasa 1 Oktober Bahkan jika dimungkinkan agenda tersebut juga akan dilanjutkan dengan pelantikan pimpinan DPR RI pada malam harinya Seakan tak mau kehilangan momen, pelantikan wakil rakyat ini pun akan dikawal oleh sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam BEM seluruh Indonesia Aksi solidaritas kawal pelantikan DPR, datang suarakan lawan Bunyi pembuka pamflet undangan BEM-SI yang diterima oleh redaksi Senin 30 September Masih dalam undangan yang sama, mereka menyebut gerakan tersebut dengan tajuk Tagar Tuntaskan Reformasi Rencananya aksi tersebut akan dilakukan di gedung DPR RI pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat Para mahasiswa juga diimbau untuk menggunakan almamater masing-masing Aliansi BEM-SI kembali mengundang nurani seluruh mahasiswa untuk bersatu dan melawan bersama kembali Atas nama aliansi mahasiswa Indonesia, para aksi nasional Tuntaskan Reformasi Demikian undangan yang disebar melalui jejaring media sosial tersebut Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pendanggung jawab mengenai jumlah peserta yang akan turut serta dalam aksi tersebut Ada pun agenda, pelantikan anggota DPR RI terpilih akan mendapat kawalan yang cukup ketat dari gabungan aparat TNI Polri Kemarin, kami turunkan 3 personil, ini kita kerahkan 6.000 Tutur Panglima TNI Marsakalhati Jayanto Anggota DPR, DPD, MPR periode 2019-2024 dilantik hari ini Ruang rapat paripurna 1 gedung kura-kura MPR yang terletak di dalam kompleks MPR-DPR, Jakarta, kembali menjadi saksi biso Pelantikan sejumlah anggota MPR, DPR, dan DPD periode 2019-2024 yang digelar pada hari ini selasa 1 Oktober pagi Berdasarkan agenda resmi rangkaian acara pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD yang diterima oleh CNN Indonesia Acara itu akan dimulai sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Barat Prosesi awal dari agenda pelantikan itu adalah pengumuman pemimpin sementara bagi MPR, DPR, dan DPD oleh masing-masing seksien MPR, DPR, dan DPD Setelah itu, acara dilanjutkan dengan prosesi pelantikan anggota DPR Agenda ini pun diawali dengan pembukaan rapat paripurna oleh pimpinan sementara DPR yang sudah dipilih oleh seksien DPR Selanjutnya, pihak seksien DPR akan membacakan keputusan Presiden tentang peresmian anggota DPR 2019-2024 Tahap selanjutnya adalah pengambilan sumpah atau janji 575 anggota DPR terpilih periode 2019-2024 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi Dengan dipandu oleh Ketua Mahagama Agung MA Hatta Ali Setelah itu, rapat paripurna DPR secara resmi pun ditutup oleh pimpinan sementara dan diskors selama 5 menit untuk berganti prosesi acara Sekitar pukul 10.35 waktu Indonesia Barat acara berganti dengan rangkaian prosesi pelantikan 136 anggota DPR terpilih tahun 2019-2024 Pertama, pihak seksien DPR akan memilih pembinaan sementara untuk membuka sidang paripurna DPR Setelah itu, pihak seksien DPR akan membacakan keputusan Presiden tentang peresmian anggota DPR 2019-2024 Prosesi puncak pun akan dimulai Hatta Ali akan kembali posisi untuk mengambil sumpah bagi 136 anggota DPR terpilih Setelah itu, anggota DPR akan melakukan penanda tanganan berita acara pengucapan sumpah pelantikan Setelah itu, rapat paripurna DPR pun secara resmi ditutup oleh pimpinan sementara dan diskors selama 5 menit untuk berganti prosesi acara Acara pun dilanjutkan dengan rangkaian prosesi pelantikan bagi anggota DPR sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat Prosesi ini akan diawali oleh pemilihan pimpinan sidang DPR sementara untuk membuka sidang paripurna DPR Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Presiden tentang peresmian anggota DPR 2019-2024 oleh seksien DPR Seusai itu, Ketua MA Hatta Ali kembali akan mengambil sumpah atau janji bagi 711 anggota DPR periode 2019-2024 Setelah itu, pembina sementara DPR akan melakukan penanda tanganan berita acara pengucapan sumpah pelantikan Acara prosesi pelantikan anggota DPR pun akan berakhir dengan ditutup dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama Seksien DPR Indra Iskandar menegaskan acara pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD baru akan dimulau jika Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Joseph Kala sudah hadir Dalam pelantikan kali ini, pimpinan DPR periode 2014-2019 akan menyerahkan memori berisi hal-hal yang harus ditinjak lanjuti oleh DPR pada periode 2019-2024 kepada pimpinan DPR sementara Acara pelantikan dijadwalkan selesai pada 11.40 waktu Indonesia Barat Lalu para anggota Dewan akan dijadwalkan siang sebelum memulai kerja pertama mereka Habis itu masuk lagi untuk pembahasan di fraksi masing-masing terhadap agenda yang sudah kami susun Persiapan Ketua dan Pimpinan DPR Ujar Indra Antisipasi demo Anggota DPR diminta hadir pelantikan pukul 7 Para anggota DPR RI dan DPD RI dipilih yang telah diminta menghadiri acara pelantikan lebih awal untuk mengantisipasi kemacetan karena aksi unjuk rasa di sekitar gedung MPR DPR RI Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD terpilih diminta berangkat ke gedung MPR DPR RI Senayan sekitar 3 jam lebih awal Kami imbau semua besok mandatorinya semua mengikuti aturan kami ke sekjenan Jadi semua pagi jam 7 sudah berangkat dari titik-titik penginapan semua Jadi semua nanti sarapan dan sebagainya akan kami atur di sini di kompleks parlemen Kata Indra usai menjalani gladiresik di kompleks parlemen Jakarta Senin 30 September Rangkaian acara pelantikan akan dimulai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat Acara akan dimulai jika Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala sudah hadir Dalam pelantikan, pimpinan DPR periode 2014-2019 akan menyerahkan memori berisi hal-hal yang harus ditindak lanjuti oleh DPR periode 2019-2024 Acara pelantikan dijadwalkan selesai pada pukul 11.40 waktu Indonesia Barat Lalu para anggota dewan akan dijamu makan siang sebelum memulai kerja pertama mereka Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.